Kita beralih ke Piala Presiden 2024, Saudara Madura United menang dramatis atas Bali United 3-2 setelah sempat tertinggal 1-2. Laga kedua fase grup B mempertemukan Bali United dan Madura United di Stadion KTN IWA yang dipta Bali Rabu Sore. Meski bermain di kandang serdadu Tridatu, Laskar Sape Kerap unggul lebih dulu saat laga baru berjalan satu menit dari sepakan Norike Akada. Bali United merespon di menit sembilan lewat gol dari eksekusi penalti Mitsuru Maruoka. Celang babak pertama berakhir, Tuan Rumah justru mampu berbalik unggul lewat sundulan Privan Barga di masa injuri. Selepas dari kamar ganti, Madura United membuat kejutan dengan gol penyetara kedudukan dari Maxwell de Casio de Silva di menit delapan puluh empat. Dua menit kemudian, Maxwell menambah rekening gol Laskar Sape Kerap dan membawa mereka kemenangan 3-2 atas Bali United. Sementara itu, laga antara Persija melawan Arema berakhir tanpa pemenang pada laga grup B Piala Presiden 2024. Bertanding di Stadion Kapten Iwayandipta Rabu Malam, Persija dan Arema mencoba meraih kemenangan keduanya. Laga yang berlangsung ketat membuat babak pertama berakhir imbang tanpa gol. Arema akhirnya berhasil memecah kebuntuan menit ke-54 lewat aksi Salim Tuharea usai meneruskan umpan Charles Lokolingoy. Kunggulan Singo Eden bertambah pada menit ke-67. Kali ini Charles Lokolingoy yang mencatatkan namanya di papan skor. Skor 2-0 Arema memimpin. Persija mencoba bangkit untuk mengejar ketertinggalan dan berhasil memperkecil skor pada menit ke-84 berkat gol Gustavo. Persija berhasil menyamakan lewat gol Hanif Syahbandi. Hasil imbang 2-2, Persija dan Arema sama-sama koleksi 4 poin di grup B. Persija masih memimpin diikuti Arema.